Halo bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali bersama Mas Mila Channel Untuk sahabat-sahabatku semua Mari kita terus jaga kesehatan Utamakan progres agar kita tetap terus diberikan kesehatan Untuk kali ini saya akan melaporkan aktivitas Gunung Merapi Untuk hari Sabtu 26 Februari 2022 Mulai pukul 00.00 hingga 18.00 Waktu Indonesia bagian Barat Gunung Merapi Yang terletak di Kabupaten Sleman Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Pada hari Sabtu 26 Februari 2022 Untuk pemantauan Mulai pukul 00.00 hingga 06.00 Waktu Indonesia bagian Barat Untuk pengamatan secara visual Gunung Merapi tertutup kabut Asap kawah tidak teramati Cuaca berawan Angin lemah hingga sedang ke arah timur Suhu udara sekitar 17 hingga 18 derajat celcius Kelembapan udara 68 hingga 91 persen Serta tekanan udara 654 hingga 687 mm Hagi Pada pengamatan pagi ini Terjadi kegempaan 28 kali gempa guguran Dengan amplitude 3 hingga 18 mm Dengan durasi gempa 26 hingga 151 detik Sementara Untuk pengamatan aktivitas Gunung Merapi Pada pukul 00.00 hingga 12.00 Waktu Indonesia bagian Barat Gunung Merapi Terlihat jelas hingga tertutup kabut Asap kawah tidak teramati Cuaca cerah hingga berawan Angin lemah ke arah utara timur dan barat Suhu udara sekitar 22 hingga 25 derajat celcius Kelembapan udara 63 hingga 88 persen Untuk tekanan udara 569 hingga 718 mm Hagi Pada pengamatan yang sama Terjadi beberapa kegempaan Di antaranya Di antaranya 27 kali gempa guguran Dengan amplitude 3 hingga 25 mm Dengan lama gempa 51,2 hingga 131,8 detik Satu kali gempa empusan Dengan amplitude 6 mm Dan lama gempa 19,5 detik Terjadi pula Satu kali gempa hybrid Atau fase banyak Dengan amplitude 10 mm Dengan durasi gempa 9,4 detik Aktivitas Gunung Merapi Pada hari Sabtu 26 Februari 2022 Pada pukul 12.00 hingga 18.00 Waktu Indonesia bagian barat Gunung Merapi tertutup kabut Asap kawah tidak teramati Cuaca berawar hingga hujan Angin lemah ke arah barat Suhu udara sekitar 16,5 hingga 21 derajat Celsius Kelembapan udara 65 hingga 99 persen Tekanan udara 568 hingga 687 mmHg Intensitas curah hujan 46,5 mm per hari Terjadi beberapa kegempaan Di antaranya 34 kali gempa guguran Dengan amplitude 3 hingga 25 mm Dengan durasi gempa 15,4 hingga 167,8 detik Terjadi pula 1 kali gempa hembusan Dengan amplitude 4 mm Dengan durasi gempa 21,3 detik Potensi bahaya saat ini Berupa guguran lava dan awan panas Pada sektor selatan Barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km Sungai Bedok Kerasa Bebek sejauh maksimal 7 km Pada sektor tenggara Meliputi sungai Waro sejauh maksimal 3 km Dan sungai Gendol sejauh 5 km Sedangkan lontaran material vulkanik Apabila terjadi letusan eksplosif Dapat penjangkau radius 3 km dari puncak Kerasa Kerasa